Eh Reva, ada Geri, sudah lama gak ketemu, Geri, Reva, Geri, oke kita kayak Philip Iya, ngapain sih ini, eh kamu mau kemana, oh mau ini, jalan-jalan, udah lama ya gak ketemu, sama teman-teman di rumah juga, oh iya, teman-teman, apa kabar, kangen sama kami gak, kangen gak ya, aku gak Reva, oh tidak, kangen dong, kita kangen ketemu sama teman-teman semua Wah, eh ngomong-ngomong kamu suara-suara ini mau ngapain, ha? Eh aku mau, sebelumnya aku mau tanya, kamu pernah ikut virtual tour gak? Hah, apa itu, makanan baru? Itu sepa, ii bukan, itu kayak ini, keliling-keliling ke berbagai negara lewat Zoom Oh, acara anak-anak? Iya Ih, kok aku gak dikasih tau sih Reva ini? Wah, kayaknya aku udah kasih tau deh Oh, aku yang lupa ya? Mungkin, nah kita sempat loh ke berbagai tempat, salah satunya ke Rusia Wow, keren Nah, disitu Pak Jimmy sempat kasih tau salah satu tokoh penulis, namanya Siapa, siapa? Dos, siapa ya? Doremi Fasolasido Bukan Aku lupa deh Udah tau jauh ke Rusia, lupa sih Reva Kita bisa tanya Tanya siapa? Pak Jimmy Mau ikut gak? Yuk kita tanya ke Pak Jimmy Sekarang? Iya Oh gitu? Oke, oke Yuk kita ke rumahnya Yuk Kamu yang ketuk pintu Reva? Iya, coba kamu yang panggil dulu Permisi Pak Jimmy Ada gak ya? Gak tau Halo anak-anak Baru sekarang Oh iya, ketahuan kita Eh, gimana? Mau tanya apa tadi? Iya Pak, gini dulu kan Bapak pernah bahas salah satu penulis dari Rusia Pak Di virtual tour Namanya Dostoyevsky Ah iya Pak, itu Pak Teodor Dostoyevsky Pak Dostoyevsky? Iya Oh Bisa diceritakan Pak lagi Pak Reva, lupa dan Ya ini Dostoyevsky ini seorang penulis yang luar biasa populer Bukan populer di dunia cerita aja Tapi populer karena pikiran dia dalam sekali secara psikologi bahkan teologi Oh iya? Iya Novel-novel dia bukan untuk anak-anak sih Karena dia tulis hal-hal yang gelap dan yang kadang-kadang menakutkan Maksudnya novel horor Pak? Bukan Novel tentang kehidupan manusia yang kita alami dalam kehidupan Itu banyak hal yang mengerikan, berdosa, dan cemar Oh iya? Oh Lalu-lalu, berapa dia orang Kristen Pak? Dia orang Kristen Dia adalah seorang yang lahir di keluarga Kristen Ortodoks Rusia namanya Ortodoks itu apa Pak? Ortodoks itu kalau dulu di gereja pada waktu abad, mungkin abad seribu, abad yang ke-13, ke-12 Nah itu terpecah ada daerah, ada gereja barat, yaitu yang namanya Katolik Dan ada yang Timur, namanya Ortodoks Timur Ortodoks Timur ini berkembang termasuk ke Rusia, jadi Ortodoks Rusia namanya Nah kalau gereja reform itu di keluar dari gereja Katolik Jadi kita ini termasuk yang Barat, kalau Rusia itu termasuk yang Timur Oh gitu Pak Oh gitu Lalu Pak, dia di Ortodoks Rusia itu dia orang Kristen yang bagus Pak? Ya dia berusaha untuk mengenal Tuhan dan berusaha untuk memahami hidup, tapi ya banyak hal yang dia lakukan itu ya salah dan berdosa sih Hmm gitu Dia bukan orang yang suci, dia bukan orang yang baik dalam pengertian Kristen, tapi ya itu Tuhan mengasihi dia dan Tuhan mengampuni dia dan Tuhan pakai dia Untuk mengajarkan orang-orang tentang beratnya hidup dan indahnya mengenal Tuhan Wah, emangnya dari kecil dia udah nakal atau waktu kecil baik-baik Pak? Ya waktu kecil dia mengalami banyak sekali kesulitan loh, dia bukan orang yang hidupnya biasa tapi banyak sekali penderitaan Oh iya? Iya Bayangkan ya umur sembilan temannya itu mati dibunuh dan dia yang lihat mayatnya Hah? Nah papanya sebenarnya seorang dokter, dokter tentara dan papanya yang diminta untuk tangani ini ada anak yang terbunuh gitu Oh gitu? Ternyata anak itu dibunuh sama seorang pria yang mabuk Waduh, dia pasti kaget sekali ya Pak ya Oh iya, dia langsung merasa ngeri karena kok manusia bisa jahat ya Iya ya Padahal waktu kecil dari umur empat tahun Dostoyevsky biasa dengar cerita dari mamanya Mamanya bacakan cerita Alkitab, cerita dari Inggris, cerita dari Rusia, cerita dari Jerman Segala jenis dongeng dari seluruh dunia yang mamanya tahu itu dibacakan ke dia Makanya dia jadi bisa nulis banyak gitu karena dari kecil suka baca atau dibacai cerita Dia jadi orang yang kreatif Kreatif Pak Pak Iya kreatif Oh iya Pak, wah jadi pengen diceritain lebih lanjut Tapi beratnya hidup dilanjutkan lagi waktu dia belajar jadi insinyur Karena waktu dia lagi sekolah papanya meninggal Nah papanya ini sebelumnya mamanya duluan yang meninggal Setelah mamanya meninggal papanya jadi pemurung, jadi galak, jadi aneh lah Akhirnya ada kemungkinan, ini gak ketahuan kenapa ya Ada kemungkinan pegawai-pegawai papanya yang bunuh papanya Hah? Kasian banget Tapi ini gak ketahuan karena dokter bilang, nah ini meninggal karena stroke Tapi menurut orang-orang dia dipukul sama bawahan-bawahannya karena dia jahat sekali sama bawahannya Oh gitu Nah ini bikin Dostoyevsky jadi sangat-sangat bingung Waduh manusia ternyata bisa kayak begini ya, bagaimana dong bisa punya harapan Anak kecil bisa merenung sampai seperti itu Pak? Ini dia udah studi insinyur kan Oh udah besar ya Ya ceritanya udah maju Waktu kecil ya dia juga bingung dengan kok bisa ada orang jahat Terus kalau Tuhan mencintai kok Tuhan biarkan ada orang jahat Nah kayak gitu-gitu loh Lalu dia pikirin terus ya Pak ya kayak gitu-gituan ya Nah akhirnya dia ya dia tertarik untuk menjadi penulis Dia terus nulis Akhirnya dia bilang saya gak bisa nih jadi insinyur Dia belajar engineering namanya Tapi juga dia masuk di ketentaraan Nah dia bilang saya mau berhenti dari ketentaraan Tapi bukan sebagai tentara ya Tapi sebagai orang yang ahli di dalam bidang insinyur itu Apa engineering namanya Nah akhirnya dia pikir saya mau berhenti aja deh Saya mau nulis gitu Lalu dia nulis tentang apa Pak pertama? Yang pertama itu dia menulis tentang Tentang kehidupan di dalam banyak ideologi Ada banyak Zamannya Dostoyevsky kan banyak anak-anak muda Rusia Yang sangat seneng dengan ide-ide baru Ideologi itu apa Pak? Gimana ideologi itu berarti Cara memahami tentang Sistem manusia itu harusnya kayak apa Harusnya itu manusia itu diatur kayak apa gitu Manusia tujuannya apa Manusia bisa hidup baik itu kalau bagaimana Nah itu namanya ideologi Terus dia tulis novel Dan di novel itu dia jadi populer Karena novelnya meledak kemana-mana Orang ini maksudnya meledak itu berarti ahli-ahli Dan juga orang-orang yang suka baca karya sastra Itu menganggap karya dia itu karya yang dalam sekali Oh bukan meledak luar gitu ya Pak? Meledaknya gak duar Maksudnya kok bisa dalam Pak? Ya karena menurut yang baca dia kasih pengertian tentang Apa sih artinya jadi manusia begitu Jadi bukan cuma sekadar cerita Tapi kasih tahu tentang Ya maksudnya waktu orang baca orang jadi mikir Iya ya hidup saya ini untuk apa ya Mesti gimana Gimana supaya bisa seneng, ceria, begitu Pada zaman itu ada perkumpulan penulis-penulis gitu gak Pak? Ada Nah perkumpulan penulis ini yang akhirnya Baca novel Dostoyevsky Sudah bilang Wah kamu mesti ikut kita nih Nah dia diajak gabung Yang pertama dia diajak gabung Sama seorang novelis terkenal dia Dia akhirnya bantu supaya Dostoyevsky Makin terkenal Oh gitu Nah tapi kemudian yang kedua Karena orang ini kan orang ateis Jadi Dostoyevsky gak suka Wah kamu sih bisa bikin saya populer Tapi saya orang Kristen kamu ateis Gak cocok ah gitu Oh gitu Terus akhirnya dia bisa tetap terkenal gimana Pak? Nah akhirnya ya memang berbakat sih ya Akhirnya dia pindah ke kelompok yang juga bantu dia bikin terkenal Tapi kelompok ini kelompok yang sangat suka kritik SAR SAR itu pemimpinnya Rusia Oh Ditangkeplah dia pasti Pak Ya ada 30 yang ditangkep termasuk dia Terus? Di penjara? Waktu itu hukumannya dimatikan Tembak mati Jadi siapa berani lawan SAR Ya hukumannya hukuman mati SAR siapa ya? Nikolai Atau Niko Ya seperti itu mungkin namanya saya lupa Saya SAR Nikolai pertama begitu ya Nah dia ditangkep lalu sudah mau ditembak mati Tapi waktu diperintahkan siap Arakkan senjata Tiba-tiba ada yang bilang stop Wah aduh Iya Ternyata ada hukuman baru dari SAR Dikatakan jangan dimatikan tapi kirimkan saja ke penjara Di Siberia Waduh Nah tapi ini taktik Oh kenapa Pak memang ini? Sebenarnya dari awal memang gak niat untuk dibunuh Lalu? Buat apa? Orang-orang ini mau ditaruh di kerja paksa dan dijadikan tentara Atau dijadikan pekerja keras, pekerja kasar Nah supaya mereka gak berontak dan merasa bersyukur ya pura-pura dibilang Mau ditembak mati Jadi mereka bilang wah matilah kita ini hidupnya berhenti Waktu dibilang gak jadi Wah mereka bersyukur Nah ini liciknya ya Jadi mereka merasa bersyukur dan mereka mau kerja Akhirnya kerja paksa Oh gitu? Ditar juga kasiarnya ya Nah maka Dostoyevsky dikirim 4 tahun di penjara di Siberia untuk kerja paksa Wah itu menderita sekali Siberia kan saya pernah baca-baca itu kayaknya dingin banget gitu Pak ya Tempat yang dingin dan berapa kali Dostoyevsky kena penyakit Yang akhirnya bikin dia meninggal ya ketika dia umur berapa? 60 ya Dia akhirnya mati karena paru-paru Oh Nah waktu itu keadanya benar-benar menderita sekali Kurang makan, sakit, terus bayangkan ya Tempat yang cuma satu kamar mandi itu ditaruh 200 orang disini Jadi 200 orang berbagi satu kamar mandi Wah itu dimana gak boleh kayak gitu ya Geri Social distancing Oh iya Oh iya Oh iya Dulu punya moronan Tapi itu wah tempat sekecil itu 200 orang Bikin orang menderita makanya ini satu keadaan yang sangat menderita bahkan banyak yang bilang kalau tahu gini mendingan dimatikan Iya ya Wah ini penderitaan berat sekali dan Dostoyevsky akhirnya lewati itu 4 tahun lalu dia masuk di dalam pembuangan kedua yaitu di daerah perbatasan Mongolia dia 6 tahun disitu Wah dari 4 tahun tambah 6 tahun 10 tahun Iya 10 tahun dia bayar harga untuk sesuatu yang gak sebenarnya bukan kriminal ya Iya iya Mengeritik pemimpin yang gak adil harusnya boleh tapi zaman itu yang gak diizinkan Lalu setelah bebas dari 10 tahun itu dia bagaimana Pak nasibnya? Nah setelah bebas dari 10 tahun justru dia menjadi sangat dalam pikirannya karena banyak hal yang bikin menderita bikin dia merenung Akhirnya dia jadi penulis yang luar biasa hebat Oh Wah rencana Tuhan juga berarti mungkin ya Pak ya? Iya rencana Tuhan juga Nah tapi waktu dia sudah selesai dari pembuangan ini dia balik lagi ke Moskow, ke St. Petersburg dan dia temukan kota-kota di Rusia sekarang sudah berubah Berubah ya maksudnya Pak? Sekarang ideologinya sudah lain Karena apa Pak? Banyak yang kagum sama misalnya pemikiran-pemikiran revolusi Perancis Banyak yang kagum sama teori-teori tentang misalnya manusia itu akan senang kalau manusia itu dikasih kebebasan Manusia itu senang kalau dapat pengertian yang langsung di aplikasi Maksudnya di aplikasi itu bukan aplikasi handphone ya Maksudnya langsung bisa ada hasilnya gitu ya Jadi kalau punya ide langsung ada hasil bisa senang hidupnya itu yang menyenangkan Nah Dostoyevsky kritik ini semua Oh dia bukannya senang begitu malah dikritik juga? Dia malah gak senang Dia pikir ini gak bikin manusia jadi mengerti siapa manusia Ini menutup pengertian tentang siapa manusia dengan hal-hal yang gak penting bagi Dostoyevsky Maka dia mulai tulis novel-novel Salah satunya itu judulnya Notes from the Underground Artinya apa Pak? Catatan dari bawah tanah Bukan horor ya Pak? Dia gak tulis buku horor Itu tentang apa Pak? Buku ini tentang satu orang yang benci semua orang Pokoknya kalau ada orang senang dia marah Dia gak mau orang lain senang Jadi dia iri, dia rasa hidupnya berat Dia rasa hidupnya sangat-sangat sulit Karena orang lain lebih bagus dari dia Jadi kalau ada yang lebih kaya dia marah Ada yang lebih ganteng dia marah Ada yang lebih pintar dia marah Semua orang harus lebih jelek dari dia Ini mau ngertik apa Pak memang? Nah ini mau ngertik dulu pada zaman Dostoyevsky Itu banyak orang yang berpikir kita ini menderita karena miskin Kita ini menderita karena kurang uang Kita ini menderita karena gak punya kebebasan Tapi Dostoyevsky bilang lewat novel itu ya Kalaupun kamu gak lapar lagi tetap bisa menderita Kalaupun kamu banyak uang tetap bisa menderita Contohnya orang ini Dia menderita bukan karena kurang uang Dia menderita karena iri Menderita karena lihat orang lain kok senang Lalu dia marah Nah ini kan penderitaan yang ada Jadi Dostoyevsky sebenarnya mau bilang Manusia yang sudah berdosa Itu gak bisa dibikin senang Jadi kalau orang bilang Ayo kita berontak sama pemerintah Karena pemerintah gak bisa kasih kita uang Kita gak bisa jadi kaya dengan pemerintah ini Wah kalau begitu pemerintah kita lawan Tapi itu gak membuat kita menjadi senang Karena begitu pemerintah sudah baik Kita bisa punya kerjaan bagus Lalu kita jadi kaya Kita bosen Bosen ah uangnya kebanyakan gak tau mau diapain Akhirnya manusia tetap gak bisa senang Jadi Dostoyevsky mengeritik satu paham namanya utopia Utopia itu berarti ada cara untuk bahagia di bumi Dostoyevsky bilang gak ada Karena problemnya bukan di buminya tapi di kitanya Wah gitu ya Nah ini novel yang dia tulis Karena pengalaman di penjara juga Karena pengalaman di Siberia dan di perbatasan Mongolia Nah ini tulisan yang sangat dalam Lalu setelah itu dia juga tulis Karya lain Namanya Crime and Punishment Artinya Pak? Kejahatan dan penghukuman Oh ini tentang apa Pak? Nah ini tentang kritik ideologi lagi Jadi dia cerita tentang ada seorang muda namanya Raskolnikov Wah ini pemuda yang ganteng Badannya tinggi Pinter Dan dia merasa saya harusnya jadi pemimpin Saya bisa jadi pemimpin Nah dia mau jadi pemimpin Lalu dia mengagumi tokoh-tokoh pemberontakan di Perancis Dan juga Napoleon Dia kagum sekali Dia ingin jadi pemimpin Dan menurut dia pemimpin itu harus tega Harus berani Harus gak berperasaan Gitu Pak? Untuk membela yang benar Untuk menyerang orang jahat Harus gak berperasaan Maka dia serang satu orang ibu-ibu Ibu-ibu ini seorang lintah darat Tahu lintah darat? Oh itu hewan itu Pak? Bukan itu yang tukang ngasih utang bunga tinggi Reva Kamu lumayan ngerti banyak hal untuk usiamu ya? Iya saya mantan lintah darat Enggak-enggak Pak Lintah darat ini pinjemin uang Ke orang yang benar-benar perlu Aduh saya perlu uang nih Saya mama saya sakit Harus bayar biaya rumah sakit misalnya Nah dia kasih pinjem Oke saya pinjemin Tapi bunganya besar ya Akhirnya setelah dipinjem Orang sangat kesulitan untuk bayar Kadang-kadang terpaksa Orang itu kasih barangnya Untuk disita sama lintah darat Jahat Terus jadi Raskolnikov bilang saya akan bunuh orang ini dan rampok hartanya Karena saya pemberani Ini beneran dia bunuh Nah setelah dia bunuh Dia ketakutan Orangnya mati Ya iyalah dibunuh dia mati dong Dia ketakutan tapi waktu dia mau lari Ketemu satu orang adiknya Perempuan yang dia bunuh itu Wah adiknya ini teriak Ada pembunuhan Dia ketakutan dia bunuh lagi orang ini Wah jadi dua orang Iya karena ketakutan kali ini Dan dia bener-bener panik Dia hidupnya menderita Dia bener-bener ketakutan Dia baru tahu dia bukan orang yang berani Dia orang yang penakut sekali Dan dia orang yang gampang menjadi goyah Dia sembunyi Dia ketakutan Wah dia hidupnya setengah mati sekali Terus? Akhirnya dia minta ditangkap aja Oh gitu pak? Iya karena dia pikir Enggak dihukum Tetap terhukum Karena dirinya tetap rasa bersalah Kayak dikejar-kejar gitu pak Perasaannya ya Akhirnya justru di penjara Dia jadi kenal Tuhan Wah Wow Karena waktu dia di penjara Dia mendengarkan ada temannya Yang sangat mengasihi dia Memberitahu kalau Tuhan terima kita Kita enggak harus jadi siapa Jadi ini jadi itu Harus jadi hebat dulu Tapi Tuhan mau mengampuni Nah ini yang Dostoyevsky ingat terus Sampai nanti akhir hidupnya Dia ingat bahwa Ya dia bukan orang baik ya Dia banyak sekali melakukan dosa-dosa Meskipun sudah Tuhan berikan anugerah Banyak kesalahan Nah sama ya Ini Raskolnikov juga ternyata Orang yang sangat jahat Dia baru sadar Ternyata saya bukan cuma penakut Tapi juga jahat Sudah penakut jahat lagi Sudah jahat penakut Waduh dia sangat sedih dengan dirinya Tapi dia bersyukur Karena Tuhan mau terima ternyata Nah jadi buku ini tentang pengampunan Tuhan Yang menakjubkan Nah itu Nah dia juga tulis buku judulnya The Idiot Kenapa? Orang-orang bodoh Kok bisa Pak? Ceritanya orang-orang bodoh gitu Pak Dalamnya Cerita tentang orang-orang bodoh gitu Pak? Iya cerita tentang orang bodoh Salah satunya dia Oh gitu? Orang bodoh Kenapa bodoh? Karena banyak menyenangi hidup Memang salah Pak Kalau menyenangi hidup? Iya bagi orang-orang yang katanya Ngerti tentang hidup Harusnya kita gak seneng dalam hidup Banyak penderitaan kok Jadi ini sebenarnya idiot Tapi bagus maknanya Orang bodoh yang bahagia Kok bisa gitu Pak? Itu kritik juga? Iya kritik terhadap orang-orang yang terlalu negatif malah Terlalu Aduh hidup ini berat Banyak penderitaan Sudahlah Kalau gini gak mungkin seneng hidupnya Banyak yang mungkin Mengatakan Keluarga saya kurang bagus Papa mama kurang baik Uang jajan kurang banyak Hirusnya ada uang jajan juga Reva Enggak ini sindir Reva dan Gary Nah jadi Dostoyevsky tulis cerita tentang orang yang mau ditembak mati Mau dihukum mati Sudah mau dihukum mati Lalu tiba-tiba ada perintah mengatakan Berhenti jangan dihukum Ini kan pengalaman dia Iya Betul Nah dia cerita Waktu dia sudah mau mati Dia berpikir Wah hidup saya berakhir Dia membayangkan lagi keindahan yang ada dalam hidup Dia mengingat Cahaya matahari kena ke menara gereja Dan dia bilang saya gak pernah lihat lagi ini loh Saya sudah mau mati Jadi dia sudah akan mati Lalu di dalam saat mau mati Dia berdoa Kalau saja aku dikasih hidup lagi Gak mati sekarang Aku akan nikmati setiap menit Gitu Aku akan hargai setiap momen Aku akan kerja Gak buang-buang waktu lagi Nah itu yang dia bilang Andai aku dikasih hidup Eh setelah doa tiba-tiba ada perkataan Jangan dimatikan Biar orang-orang ini dipenjara saja Nah itu dia rasa sebagai jawaban Nah jadi ini kayaknya Kesaksiannya Dostoyevsky juga Dostoyevsky sudah mau mati Dan ternyata selamat Makanya biarpun menderita di penjara Selama 10 tahun Dia tetap mempunyai hati Mau belajar bersyukur Nah itu ya cerita di idiot Wah ternyata gak idiot dong Pak ya Bagi orang lain idiot Ah bodoh ah polos Gak ngerti beratnya hidup Gitu kira-kira Wah giniusnya Rifaya Ada lagi Pak Cerita paling hebatnya itu adalah The Brothers Karamazov Wah ini buku sulit sekali Banyak cerita Cerita tiap babnya itu Sangat-sangat rumit Tapi mengandung pengertian Psikologi yang dalam sekali Wah tebel ini Pak Pasti bukunya ya Iya Ini ada Crime and Punishment Yang tadi ya Ini Raskolnikovnya Oh Tebel juga ya Pak Brothers Karamazov Lebih tebel dikit Tapi ya sama-sama tebel Untung kita diceritain Pak Jimmy sekarang ya Oh tapi kalau udah gede Mesti baca ya Kalau anak-anak mungkin Jangan baca dulu Itu bukunya menakutkan Oh iya Pak Tapi kalau udah gede Baca ya inget-inget ya Nanti kalau kalian sudah besar Sudah jadi Reva dewasa Dan Gary dewasa Umur berapa Pak bacanya 17 tahun ke atas Ya mungkin Nah Brothers Karamazov ini Bercerita tentang keluarga Yang punya papa yang gak pedulian Yang jahat terus Ya itu belajar mengampuni Papanya Lalu ada saudara Dua orang Yang satu sudah Sudah gak peduli agama lah Ini yang trend di Rusia juga Agama tuh masa lalu Kita gak pikirin lagi agama Akhirnya mulai tanya tentang Tuhan Tuhan itu beneran ada gak sih Jangan-jangan dia gak ada Kalau gak ada bukan jangan-jangan Boleh-boleh lah Lebih baik Tuhan gak ada Nah misalnya pertanyaan begini Kalau Tuhan itu ada Berarti dia itu kejam Abis masa dia biarkan penderitaan Kenapa dia biarkan ya penderitaan Kalau gini caranya Mendingan gak usah ada Tuhan Nah kayak gitu ya Nah ini yang jadi Perdebatan dari dua saudara Dari keluarga Karamazov ini Gitu Lalu ada satu bab ini Aneh sekali Cerita tentang Tuhan Yesus Datang lagi Hah? Tapi ini cerita Bukan teologi loh Jadi Tuhan Yesus sudah datang Tapi pemimpin di Spanyol Malah memenjarakan dia Mau mengulang cerita apa itu Pak? Mengulang Intinya sih Dostoyevsky mau bilang Kita ini manusia gak cocok loh Sama cara Tuhan Makanya kalau kita bilang Tuhan gak cocok sama saya Dostoyevsky bilang Terbalik Kamu yang gak cocok sama Tuhan Maka waktu Tuhan datang Nah ini di Satu bab aja loh ini cerita Ceritanya kayak gak nyambung Tapi Aduh ini cerita bikin Orang yang menyelidiki Dostoyevsky Terus gali Maksudnya apa ya? Karena banyak Banyak hal yang masih membingungkan Ini Dostoyevsky mau ngomong apa? Kalau orang pinter dibaca sama yang lebih bodoh Kan memang membingungkan Nah jadi Tuhan Yesusnya ditangkep lagi Lalu dipenjara Kemudian orang yang penjarakan mengatakan Kamu ya Kamu gara-gara datang lagi Itu bikin sistem kami kacau Tapi yang tangkep ini Pemimpin agama Kristen Jadi pemimpin agama Kristen Gak cocok sama Tuhan Yesus Tuhan Yesusnya ditangkep Lalu dibilang gak cocok Ini cuma cerita ya Ini bukan beneran terjadi loh Jadi Tuhan Yesusnya ditangkep Lalu pemimpinnya mengatakan Kami gak cocok sama cara kamu Kamu bikin kami jadi kacau Institusi kami jadi kacau lagi Tapi Tuhan Yesus gak jawab Tuhan Yesus cuma memeluk Dengan penuh cinta kasih Jadi Dostoyevsky mau bilang Bahwa Tuhan itu sabar sekali loh Sama kita Cara dia ditolak Dan akhirnya kita bikin cara kita sendiri Tapi Tuhan masih tetap Mau tunggu kita bertobat Jadi kalau orang bilang Saya gak setuju Kenapa dunia ini banyak kesulitan Banyak penderitaan Tuhan seolah bilang Caraku jauh lebih baik Cuma kalian yang gak cocok Gitu Jadi ya ini Yang Dostoyevsky mau bilang Nah hidup Dostoyevsky gak baik-baik amat Dia Pernah terlibat judi Sampai hartanya habis Dia juga bukan suami yang baik Tapi pada waktu dia akan meninggal Karena sakit Dia minta anak-anaknya Bacakan cerita Anak yang hilang Wah Maksudnya kayak dia Anak yang hilang bertobat gitu pak Ceritanya tapi banyakan Seperti kayak Tema-tema Kristen gitu ya pak ya Betul Pengampuman Karena dia Sangat percaya Bahwa Tuhan Yesus itu Juruselamat dia Wah Iya iya Dan Dampaknya besar sekali pak Karya Sastra yang Wah dia jadi Sumber penyelidikan Filsafat Teologi dan psikologi Memang bukan novel yang gampang Orang bisa baca berkali-kali Dan masih bingung Tapi kalau kita sudah Nangkep maksud dia Baru tahu Ini orang dalam Sekali pikirannya Lah Kalau kami-kami ini Yang masih kecil Gimana pak Bacanya mulai dari mana pak ya Ada kok penulis-penulis lain Ada yang sesama Rusia Namanya Leo Tolstoy Dia tulis karya Buat anak-anak Horey Ada harapan Baca kardiasastra Ada juga Si S. Lewis Eh dari mana pak itu Dia dari Inggris Dia juga tulis cerita Buat anak-anak Horey Bisa baca Wah tapi kalau mau bahas Mereka sekarang Gak ada waktu kayaknya Nanti lain kali deh Kalian mampir lagi ya Iya banyak pak Bener ya pak Bisa kami sekarang lagi ya Iya boleh Kita bahas Penulis-penulis yang Pinternya kayak Dostoyevsky Cuma novelnya Lebih ringan dari dia Oh Jadi bisa dibaca Waktu kita umur 17 tahun Kebawah Iya Wah thank you banget pak Jimmy Terima kasih pak Moga waktunya Senang ketemu bapak lagi Dan denger cerita-cerita Kami permisi dulu ya pak Baik Saya juga permisi dulu Nanti ketemu lagi ya Oke Selamat pagi Bye bye Begini salam Iya ya Salam dari jauh pak Salam dari jauh Wah Sampai jumpa Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Kita akan membahas Penulis-penulis yang Mempunyai tulisan-tulisan yang Mempengaruhi dunia Dan supaya kita Rajin membaca gitu Reva Iya bener Aku juga mau baca pulang ke rumah Baca apa sekarang? Baca buku yang ada di rumah dulu Kan belum habis Oke Yaudah ya Sampai ketemu ya Reva Ya Gary Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax